Halo sahabat Kompas TV, saat ini aku lagi di ruang tunggu Studio 1 Menara Kompas Dan aku lagi ngeliatin proses persiapan episode pertama dari program terbarunya Kompas TV yaitu Semarang Satrian Nah program ini kurang lebih akan membahas mengenai sisi kemanusiaan dari TNI-TNI kita Makanya sekarang di Menara Kompas lagi banyak orang-orang TNI untuk hadir ke Studio 1 Karena mereka jadi pengisi acara program terbaru Kompas TV ini Halo sahabat Kompas TV, saat ini aku lagi bersama dengan Mas Dimas Derajat Mungkin kalau teman-teman penggemar boleh masih ingat dengan Mas Dimas Derajat yang dulu sempat jadi keeper dadakan ya Mas Jadi Mas Dimas Derajat ini akan tampil di episode pertama dari program terbarunya Kompas TV yaitu Semarang Satria Nah Mas Dimas nih aku mau nanya untuk di episode pertama ini kan katanya akan ada penampilan-penampilan dari TNI ya Mas Setelah itu dari Mas ya Nanti di hari itu atau di hari ini itu Mas Dimas akan melakukan apa ya Mas? Ya mungkin pengalaman saya penuh bola, terus pengalaman saya untuk sebelum jadi tentara Kenapa sampai bisa jadi tentara, terus tentara kok bisa tentara waktu sampein bola gitu Iya Oh gitu, jadi Mas Dimas mungkin ada kayak menyanyi juga kali Mas? Kan kalau kuliah-kuliah juga ada tuh yang nyanyi, main seksepon Tapi kalau misalnya orang-orang hobi kali Juggling kali Mas, main bola? Iya hasilnya bisa, tapi untuk saat ini saya citra dan saya mau operasi, saya nggak bisa Oh gitu ya Jadi untuk hari ini paling sering-sering aja gimana sih ceritanya sebagai TNI juga tapi sedikit main bola ya Mas? Iya Oke, sekarang aku lagi dengan Mbak Gamara ya Mbak Gamara ini eksekutif produsernya Semarak Satria yang acara terbaru yang tadi udah kita lihat tadi loh Mbak Gamara, aku mau nanya nih dikit dulu Sebenarnya kan apa sih Mbak tujuan dari acara ini Mbak? Kan soalnya TNI tau aku juga menurut survei-survei itu lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi tuh di publik Dan sekarang ini kan kita masuk di acara prime time juga nih acaranya Jadi sebenarnya tujuannya ini apa lagi Mbak? Kan citra TNI udah bagus nih Mbak? Oke, sebetulnya selain itu kan emang tadi udah dibilangin ya kalo TNI itu image-nya udah bagus Nah justru gitu di program ini kita mau ngeliatin di sisi lainnya dari TNI itu apa Bahwa mereka itu selain tugas utama mereka memang menjaga keamanan negara di Indonesia kan Tapi ternyata mereka tuh juga punya bakat keamanan lain juga gitu Yang kita sendiri juga ternyata mereka ada yang bisa nyanyi Oh ternyata mereka tuh ada yang bisa saman Jadi bahkan mereka punya potensi di luar yang udah menjadi kewajiban mereka gitu